Rumah belajar Saya guru SMA Hang Tua, Satu Jakarta Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia memaksa orang untuk berdiam di rumah Sehingga aktivitas seperti belajar, beribadah, dan bekerja harus dilakukan dari rumah Di Indonesia, masa ini disebut PSBB atau pembatasan sosial berskala besar Seiring berjalannya waktu, pemerintah memberikan keluasan bagi masyarakat untuk bekerja di luar rumah Dengan mematuhi protokol COVID-19 Namun, untuk kegiatan pendidikan masih dilakukan dari rumah Sehingga pembelajaran jarak jauh masih akan terus dilakukan hingga pandemi ini benar-benar berakhir di negeri ini Saya akan mencoba untuk berbagi tentang pengalaman saya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Saya menggunakan beberapa media dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Yang pertama, Google Meet Untuk melakukan sapa salam, berdoa, absensi, menyampaikan tujuan manfaat dan langkah pembelajaran Serta diskusi Yang kedua, Rumah Belajar Sebagai sumber dan sarana dalam pembelajaran Media rumah belajar yang saya gunakan lebih spesifik dalam laboratorium maya Karena pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat ini adalah kegiatan praktikum Dan yang ketiga, Google Form Sebagai sarana evaluasi pembelajaran Saya akan berbagi tentang pembelajaran bab sistem pencernaan Yaitu KDM 4.7 Tentang menyajikan laporan hasil uji zat makanan Yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan Saya akan spesifik ke dalam uji protein makanan Saya menggunakan metode discovery learning Langkah-langkah pembelajaran dalam discovery learning Yang pertama adalah memberikan stimulus Yang kedua, merumuskan masalah Yang ketiga, mengumpulkan data Yang keempat, analisis data Yang kelima, pembuktian Dan yang keenam, menarik kesimpulan Terima kasih telah menonton! Di dalam video itu, saya sedang mengujikan makanan yang mengandung protein Jika warna berubah menjadi ungu Maka makanan itu mengandung protein Dengan menggunakan laboratorium maya dari ruang bajar Saya lebih mengerti dan lebih mudah memahami materi uji makanan ini Membelajar laboratorium maya mempunyai beberapa keunggulan Salah satunya yaitu mempunyai fitur simulasi praktikum laboratorium Yang disajikan secara interaktif dan menarik Dengan metode pembelajaran ini Saya menjadi lebih paham dan sangat mudah untuk dimengerti Dan lebih efektif Dengan rumah belajar ini Saya jadi lebih paham dan mengerti Untuk materi uji protein pada makanan menggunakan lab maya Dengan adanya rumah belajar seperti ini Memudahkan saya dalam pembelajaran uji protein makanan di lab maya Rumah belajar, belajar dimana saja Kapan saja dan dengan siapa saja Kapan saja dan dengan siapa saja Kapan saja dan berikutnya Kapan saja dan berikutnya Terima kasih.